Di atasnya ya Sekarang kita balikkan Kali ini saya akan mengajak Anda lagi Untuk pergi ke sebuah wisata Yang namanya adalah Malang Skyland Yang berlokasi di Dusun Leban Desa Tawang Argo Karang Pelosok Kabupaten Malang Nah untuk parkirnya ini cukup luas ya Dan strategis juga guys ya Di tempat Malang Skyland ini Nah ini itu tempat masuknya guys Ke tempat Malang Skyland ya Kedalam wisatanya ini Untuk Moton biasanya 5000 aja guys Nah sekarang kita masuk aja Yuk ke tempat Malang Skyland nya ya Oh iya disini itu sangat panas banget ya Tapi bagus dulu untuk View nya ya guys ya Sangat menarik Skyland nya ini Skateboarding Gargay area Sky net Kapi sama foto sport jadi ini sekalian ini banyak apa mas maksudnya nah sekarang kita udah masuk ya ke tempat malah skyline nya ini ya nah disini kita beli dulu kartis nya guys untuk masuk ke wisatanya ini ya di sini juga ada cafe juga guys di samping kiri saya itu yang saya zoom ini nah ini ada juga tempat duduk juga ya guys nah ini sekarang kita langsung aja untuk beli tiketnya ya guys untuk masuk ke wisata skyline malang skyline ini ya setelah kita beli tiketnya kita akan kasihkan tiketnya itu ke tempat orang ini guys ya nanti kita akan dikasih stempel ya guys di tangan kita ya guys seperti ini setelah itu kita akan masuk ini guys untuk wisata malang skyline ini ya kita didalamnya langsung disubuhi dengan view yang menarik ini ya guys seperti gunung ya guys nah disini tuh kita akan langsung jalan menuju ke tempat HP nya untuk kafe yang di yang satu ini tuh belum ada orangnya guys ya belum ada yang tempati ya guys karena masih ada pencarian untuk diseleksi lagi ya untuk menempati tempat HP ini ya ini kita langsung ke tempat skybridge nya guys ya kita langsung ke atas nih habis ini guys nah kita langsung ke atas nah seperti ini untuk skybridge nya guys ya di wisata malang skyline ini ya untuk viewnya di malang skyline ini ya di apalagi di jembatan skybridge nya ini seperti ini ya viewnya bagus banget ke arah gunung juga ya cuma disini sayang lagi panas banget ya tapi sedih sih untuk di tempat skyline ini oh iya untuk di malang skyline ini tuh bisa juga guys ya di datangin malam hari ya soalnya kalau di malang skybridge nya ini bagus banget ya guys apalagi dengan viewnya yang gunung juga ada lampu rumah-rumah ya guys ya cuma sayangnya saya datangnya siang hari ya guys oh iya disini juga ada tempat duduk ya guys kursi 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 di samping kiri kanan saya guys ya di jembatan skybridge ini ya kita akan langsung aja untuk menikmati jalannya di malang skybridge ini ya guys ya dengan jalan santanya ini ya jangan kursi ini sampai sana ini juga ada jembatan kaca ya guys ya untuk jembatan kaca ini dibuat untuk spot foto aja ya guys jadi untuk di tempat jembatan kaca ini tuh enggak sangat berbahaya guys ya aman kok tutup ya mas jembatan kaca mas buka ya aman ya oh Rp15.000 ini buat ngapain cuma tutup aja buat foto buat foto Oh itu oh Ini kita turun lagi ya guys, untuk melihat apa saja warna yang dibawa ini ya, dibawa malang skybreadnya ini ya. Disini juga ada wahana playground juga ya, untuk anak-anak kecil ya, dan disamping juga ada FR ya guys, itu kayak virtual reality ya. Nah sekarang kita akan jalan santanya untuk melihat apa saja yang dibawa skybread ini ya, dimana skyline ya. Disampingkan saya juga ada tempat support foto seperti ini ya, kayak tangga gitu ya guys ya. Disini juga ada tempat makanan ya guys, seperti basuh, pentol ya, bobagu, dan lain-lain ya guys. Disini juga tempat untuk jual minuman dan makanan tinggal juga ada guys ya. Juga ada tempat kayak batu-batu gini ya guys, susun-susun gini ya guys ya. Tapi warna-warni guys, kayak pelangi seperti itu ya, bisa juga jadikan support foto juga ya guys ya. Nah disini juga ada musola juga ya, dan juga skymusik juga ada guys ya, itu kayak cafe guys ya. Dan disini juga ada pesawat skyline ya guys, jadi kita bisa untuk berfoto-foto di dalam pesawat dan juga bisa pakai baju pesawat juga guys ya. Ini selain untuk pesawat skyline, juga ada skuter ya guys ya, warna skuter dan juga ATV ya guys. Untuk masuk ke warna skuter atau ATV bisa lihat di bawah deskripsi ya guys ya. Ini untuk tempat makannya ya guys ya, disini ya. Kita bisa lihat ya, dengan view ke arah gunung ya guys. Disini selain itu juga ada toilet ya guys ya. Nah disini ada juga tempat makan juga, ada jual es krim, juga ada makanan, minuman ringan juga ada. Tempat, skymusiknya ya, seperti di depan saya ini ya guys ya. Nah sekarang kita akan masuk ke tempat pesawat skyline ya ya. Untuk di dalamnya itu seperti ini ya guys ya. Seperti di pesawat luar negeri ya guys ya. Yang mahal banget ya guys. Nah disini kita bisa juga pakai baju pilot juga guys ya. Oh iya disini juga ada tempat keoleh-oleh ya guys ya, di mana skyline-nya ini ya. Nah disini itu biasanya pas waktu kita keluar ya, kita langsung disugui tempat olehh-oleh seperti ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Video kita kali ini jawabkan like dan subscribe solo e-link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.